Hai welcome back to my channel, terima kasih sudah kembali lagi kesini Di video kali ini aku mau ngebahas salah satu produk haircare yang pernah aku gunakan Ini produk lokal ya, dia dari Sari Ayu Marta Tilaar Namanya Tonic Anti Ketumbe Mayang Sari Yang pertama mau aku bahas dari segi packagingnya dulu Ini botol plastik isinya 200ml Dia bening ya, jadi kelihatan dalamnya Warnanya hijau, teksturnya dia seperti air Untuk packagingnya sendiri aku suka Bagian ujung botolnya dia ada seperti corong ini Jadi waktu diaplikasikan itu bisa langsung diaplikasikan ke kulit kepala kita dengan lebih presisi Untuk packagingnya menurutku bagus, aku suka Ini memudahkan pemakaiannya Kemudian untuk teksturnya sendiri ini cair seperti air Jadi dia cukup mudah menyerapnya juga Untuk baunya sendiri Baunya bau-bau herbal, bau-bau herbal tradisional gitu Aku sih suka dengan bau-bau tipe seperti ini Bau herbal tradisional ini Cara pakenya itu cukup diteteskan aja di kulit kepala kalian setelah keramas Bisa saat rambut masih tengah basah ya Jadi jangan terlalu kering Tapi juga gak yang begitu selesai keramas langsung digunakan Tapi sebenarnya gak apa-apa sih Kalau memang kalian mau pakai setelah keramas pun langsung dipakai sih Gak apa-apa bisa-bisa aja gak ada masalah sebenarnya Bebas senyamannya kalian aja Untuk hasil yang diperoleh Jadi gini Saat pemakaian pada hari itu ini memang bisa mengurangi ketumbi Jadi rambut gak gatel karena ketumbi pada waktu dia digunakan Dan ketumbi juga gak kelihatan sama sekali Jadi biasanya kalau kalian ketumbinya yang lumayan banyak Itu kan setelah keramas mungkin gak terlalu bisa menghilangkan ketumbi 100% Jadi ketumbinya masih agak-agak kelihatan Nah kalau menggunakan ini itu ketumbinya sama sekali gak kelihatan Dia rambut kelihatannya bersih Gak ada gatel, gak kelihatan ketumbi Hanya hari itu Tapi keesokan harinya Rambut terasa lebih katal Dan ketumbinya itu seperti mengering di kulit kepala Jadi menurutku ini gak menyelesaikan masalah Tapi dia menunda masalah Nah kalau ditanya apakah bagus atau enggak Jadi gini Bukan berarti karena dia gak bisa menyelesaikan masalah Dia cuma menunda masalah Lalu dibilang jelek ya Karena seperti sampo yang dalam bentuk spray Itu pun gak menyelesaikan masalah kan Dia menunda masalah Karena kalau kita pas sibuk Kita gak bisa melakukan hair care secara lengkap Seperti yang biasa kita lakukan Misalnya pas hari-hari kita hektik itu Ini cukup membantu menurutku Walaupun memang menunda masalah ya Tapi kalau kita hektik kan Kita hanya bisa melakukan hair care yang cepat lah yang instan Nah ini lumayan membantu Walaupun besoknya mungkin katal kulit kepala kan Kita bisa melakukan hair care rutin kita yang lebih menyeluruh lah Istilahnya yang benar-benar menyelesaikan masalah Mungkin kalau kalian ketombenya gak terlalu banyak Mungkin masih bisa pakai ini Aku kurang tahu juga ya Karena kan masalah tiap orang beda-beda Dan kalau ketombenya menempel di kulit kepala Terasa gatal kemudian digaruk Itu bisa menimbulkan luka sih Jadi aku agak-agak takut juga pakai ini Mungkin kurang pas aja sih menurutku Karena gak bisa menyelesaikan masalahku Tapi itu tadi ya tergantung kekebutuhan kalian Kalau kalian memang membutuhkan sesuatu yang sifatnya menunda Mungkin ini bisa digunakan Bisa dijadikan alternatif Kesimpulannya ini tidak menyelesaikan masalah ketombe Hanya menunda Oke Sekian reviewku kali ini Semoga bermanfaat See you next time Bye-bye Bye-bye